...4.000 atribut, bentuk bandera, dan batu yang sudah dikembangkan untuk air untuk persiapan fitur. Namun sayangnya, airnya kianati, dan perjuangan selanjutnya dari Demokrat. Dan pada hari ini juga, kami akan memikram bahwa seorang partai berimukurat untuk tinggal di Partai Demokrat. Karena parti simpatisnya, dan partai depan ini simpatisnya, dan partai depan tidak akan meminggalkan selengkau. Ada ribut-ribut di Partai Demokrat, DPD, NTT, sampai bakar-bakar atribut partai, ditulis oleh Vidodo SP dari siwar.com. Dari seluruh simpatisan, menyatakan mundur dari Partai Demokrat, karena Agus Yudhoyono telah mencore demokrasi yang ada di tubuh Partai Demokrat. Partai Demokrat bergolak pada minggu pertama mengawali 2022 ini. Tidak butuh waktu lama, tepatnya pada selasa 4 Januari, terjadi insiden pembakaran pendera dan atribut partai dengan lokasi kantor DPD Partai Demokrat yang ada di Nusa Tegara Barat atau NTT. Lansiran dari pemberitaan kompas.com bahkan menyebut adanya tindakan pembuangan jas ke arah tumpukan atribut yang sudah terbakar. Seru juga ya! Pelakunya pun tak main-main karena dilakukan oleh Jeffrey Ribukore. Wali kota Kupang yang sebelumnya diketahui menjabat sebagai Ketua DPD Demokrat NTT. Tindakan ini ditengarai sebagai luapan kekecewaan setelah AHI selaku Ketum Partai Demokrat, lebih memilih Leonardus Lelo sebagai Ketua DPD Demokrat NTT, mengatakan Jeffrey Ribukore. Berdasarkan hasil fit, antropetes, dan pertimbangan DPD, maka keputusan Ketua Bapak Agus Harimondi Gidoyono, yang ditetapkan menjadi Ketua Dewan Kimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Nusa Tegara Timur untuk Prode 2021-2026. Tidak ada lagi yang tersisa dari kebanggaan kami terhadap partai ini. Totor Sekretaris Aksi, Jonathan Gah, mewakili aspirasi Jeffrey Viruk, sosok yang sudah menjabat sejak 2016 itu. Aksi itu pun tampaknya akan berbuntut panjang karena sebagai eks-ketua DPD, sosok Jeffrey tidak bisa dianggap enteng oleh Partai Demokrat. Dengan potensi hengkangnya para kadar andalan Partai Berlambang Mersi itu, yang bisa mengembosi suara Demokrat pada Pilek 2024 nanti, khususnya di NTT. Kita semua tahu bahwa pada musda itu Jeffrey Riwukore lah yang seharusnya menang. Saya sebagai Ketua Panitia Musda, saya yang memproses dari awal dengan DPP. Terkait keabsahan dukungan DPC-DPJ, saya tahu betul prosesnya harus cerimu yang menang mutlak, tapi sudah disampingi. Kata Ketua Panitia Musda, Demokrat NTT, Steph Miramangi, dengan nada kecewa. Saya sih mendorong sekalian aja eksodo seluruh anggota di tingkat DPD hingga DPC yang ada di bawah komando Jeffrey Riwukore sewaktu masih menjadi Ketua DPD. Masih rasanya agak mustahil jika kita mengingat kultur Partai Demokrat yang biasanya seperti ya iya saja terhadap keputusan elit partai. Kita pun sangsi apakah para kadar di luar barisan terdekat dari Jeffrey Riwukore akan berani bersikap tegas dan melawan keputusan AHY. Karena kalau kita ingat pemilihan AHY sendiri sebagai Ketua Partai terkesan hanya karena dia anak seorang SPY. Kalau sudah begitu, mekanisme pemilihan Ketua Umum yang menyerap aspirasi dari tingkat DPC dan DPD biasanya diabaikan. Karena mau tidak mau, harus putra mahkota CKS yang terpilih meneruskan tongkat kepemimpinan dari PPO SPY. Gak setuju sih boleh saja, tapi kudu angkat kaki dari Partai Demokrat. Opsi lainnya, pengurus dan simpatisan partai yang kecewa dengan keputusan AHY soal pengagatan Ketua DPD di NTT sekalian aja keluar, lalu bergabung memperkuat barisan Partai Demokrat tandingan versi Kupu Maudoko, yang sampai sekarang masih berjuang dalam mendapatkan pengakuan sebagai partai yang sah, sekaligus membuktikan adanya semacam cacat hukum dalam pengelolaan dan kepengurusan partai yang dipimpin AHY itu biar seru sekalian. Betul? Jadi, mulai berharap agar otoran-otoran yang terjadi di DPD Nusa Tenggara Timur atau NTT tidak berakhir begitu saja. Karena kudu adalah jutanya seperti drama-drama lain yang melibatkan Partai Demokrat dan keluarga CKS. Gak serulah kalau hanya sekali pemberitaan terus selesai, ya kan? Sementara itu, kita akan melihat seperti apa jurus yang akan dipakai Mas AHY selaku Ketua Umum untuk mempereskan persoalan ini. Dipakarnya, tribut partai tentu bukanlah berkara sepelek karena sudah menunjukkan tiadanya kebanggaan dari para ex-kadar terhadap partainya sendiri, yang biasanya akan berimbas pada semacam tindakan pembalasan yang akan membahayakan kelangsungan partai itu sendiri. Apakah jurus atau strategi disolimnya akan kembali dipakai? Atau mungkin, menyebabkan kesalahan pada kader partai yang dianggap melakukan pelawanan atau pemberontakan sehingga pantas buat dicoret dan ditendang selamanya dari Partai Demokrat? Kita tunggu bersama kelejutan drama Partai Demokrat kali ini. Doa dan harapan kita, Mas AHY kutu menunjukkan kewibawaan dan ketigasannya, juga keberaniannya dalam merespons kehilangan salah satu kader yang terbaik dari daerah NTT. Istilahnya, mati satu tumbuh seribu, hilang satu atau beberapa kader, kita rebut seribu kader lainnya. Kalau perlu, cari kandidat dari profesi pelawak seperti kader anyar dari partai sebelah. Begitulah kora-kora.